Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dwi Ki Di ajaran program Fajar Berkah Pasti Berkah Bersama saya Sukma Rosalina Bersama saya Yuda Putra Pratama Dan tentunya sudah ada Ustadz Eri Abdurrohim Di antara kita bertiga ya Betul Alhamdulillah Nah tema hari ini apa nih Yud? Spoiler gak ya? Spoiler aja deh ke pemirsa yang ada di rumah Karena tema hari ini sangat menarik nih pemirsa yang ada di rumah Karena kita hari ini bersama Pak Ustadz Eri Abdurrohim Akan membahas seputar amalan-amalan Yang akan membentengi kita dari gangguan jin dan sihir nih Kita nih tau ya Pak Ustadz Kalau misalnya ada amalan-amalan tertentu Yang bisa menghindari kita dari gangguan jin nih Pak Ustadz Kira-kira apa aja nih Pak Ustadz? Ya sebetulnya Dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita amalkan Dan tujuannya semuanya adalah untuk membentengi kita dari pengaruh gangguan Bukan hanya gangguan jin atau sihir Tapi juga gangguan-gangguan pada makhluk-makhluk lain Seperti binatang Kemudian manusia Karena binatang juga mengganggu ya Manusia juga mengganggu Sehingga kemudian amal-amal yang kita lakukan Insya Allah akan melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh gangguan Atau Amal yang kita senantiasa amalkan itu menjadi Pembentengan dari hal-hal yang tidak menyenangkan Salah satunya adalah gangguan-gangguan jin dan sihir Jadi Amalan itu apa saja Contoh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak kewajiban Contohnya sholat lima waktu Dengan kita mengerjakan sholat lima waktu Maka insya Allah Kita akan terlindungi dari Bencana Dari balak Dari hukuman-hukuman Allah SWT Begitu juga dari gangguan-gangguan Makhluk-makhluk yang tidak diridu oleh Allah SWT Begitu juga Ketika kita mengamalkan zikir-zikir harian Para ulama Ada seorang ulama Bernama Ibn Qayyim Al-Jawzi Yang mengatakan Zikir yang kita amalkan setiap hari Setiap pagi Setiap sore Dia akan menjadi pembentengan Yang pembentengan ini Bukan hanya tidak tertembus Sama sihir Atau gangguan Bahkan Kalau ada orang coba-coba Mengirimkan sihirnya Maka sihir akan kembali Kepada yang mengirim Makanya Tinggal bagaimana kita Mengamalkan secara istiqom Zikir-zikir harian Tentu Kalau zikir harian kan banyak ya Kita masuk rumah Keluar rumah Kita masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Kemudian kita bercermin Itu juga ada doa-doanya Mau tidur Bangun tidur Kemudian Semua Mau naik kendaraan Juga ada doa-doanya Ada juga doa-doa Perlindungan khusus Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang bagus sekali Kalau kita bacakan Di pagi dan sore Yang disebut dengan Al-Maksurat Jadi ini semuanya Adalah amalan-amalan Yang bisa membentengin diri kita Dari pengaruh Gangguan jin Ataupun sihir Insya Allah Oke Masya Allah Tapi ini aku mau tanya dulu Sabar ya Sabar Oke Jadi sebenarnya memang Gangguan-gangguan sihir dan jin Ini memang sudah dari dulu Ada ya Pak Ustaz Iya Memang Jin ini Dari dulu Memang sudah mengganggu Bukan hanya sekarang saja Jadi seperti istilahnya Makanya Allah SWT Dalam Al-Quran Mengatakan Innahulakum aduun Ya mereka itu adalah musuhmu Fattakhiduhu aduan Maka jadikanlah mereka musuh Jadi Allah SWT Sudah memperingatkan kembali kita Bahwa syaitan itu musuh kamu Yang namanya musuh Kalau jumpa ngapain Bunuh-bunuh Pasti bunuh Harus diserang Harus berantem dulu Siapa yang menang Kalau pakai pedang Berarti Ya bunuh-bunuh Siapa yang menang Siapa yang menang Dia menang Siapa yang kalah Dia kalah Kenapa? Karena musuh bertemu Dan Allah SWT Sudah menetapkan Bahwa syaitan itu adalah Musuh kita yang abadi Maka jangan pernah Jadikan mereka sebagai teman Jangan pernah jadikan mereka Sebagai sahabat Walaupun Nampaknya Kayaknya mereka baik Atau mereka memberikan nasihat Atau mereka yang menawarkan diri Menjadi teman Jangan mau Kenapa? Karena akhirnya nanti adalah Mereka adalah musuh Sekalipun mereka berpura-pura Jadi teman Seperti itu Seperti itu ya Nah Pak Ustadz Aku mau nanya nih Bagaimana sih cara kita Agar terhindar nih Dari jin dan sihir tersebut Pak Ustadz? Ya dengan Tadi amalan-amalan Yang kita amalkan Itu akan melindungi kita Dari gangguan syaitan Termasuk zikir-zikir Yang kita amalkan Ada Ada dua zikir Atau tiga lah Ada tiga zikir Yang sangat Sangat dianjurkan oleh Para ulama Untuk kita amalkan Agar kita Tidak diganggu syaitan Yang pertama Bismillahilladzi La yadur ma'asmi Syai'un fil ardi Wala fissamai Wahuassami'un alim Ini adalah zikir perlindungan Ini kalau kita bacakan Ketika kita mau Melakukan aktivitas Contohnya kita naik Motor Kita baca doa Maka Kalau misalkan terjadi Hal-hal yang tidak kita inginkan Contohnya kita Misalkan Tabrakan Atau jatuh Maka insyaallah Doa ini akan Membelikan perlindungan Sehingga kita Tidak terjadi apa-apa Kemudian berikutnya Doa ini juga Diajarkan Agar kemudian Kita terlindungi Dari Gangguan-gangguan jin Dan terlindung Juga dari Penyakit Ain Penyakit Ain Ini kan selalu mengintai Karena ada orang-orang Yang melihat kita Dengan pandangan Kedengkian Yang bisa jadi Membuat kita sakit Dan ketika kita Membaca doa ini Maka insyaallah Tidak ada yang perlu Kita khawatirkan Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan memberikan Perlindungan kepada kita Kemudian doa yang ketiga Yang diajurkan adalah Ini dibacakan 100 kali pagi Sama 100 kali sore Kata Rasulullah Siapa yang membacanya 100 kali pagi Maka 100 kali pagi 100 kali sore Maka Akan dihapus 100 keburukan dari dia Akan dicatat 100 kebaikan Untuk dirinya Padahal Tidak buat baik Tidak buat apa-apa Tapi dicatat Dia melakukan 100 kebaikan Dan dihapus 100 keburukan Kemudian berikutnya Dia akan terlindungi Dari segala macam Gangguan jin dan syaitan Selama dalam Satu hari itu Tidak akan diganggu Makanya itu Ada cerita Seorang ulama Yang kemudian Dia merukyah Pasien Kemudian pasien itu Kerasukan Kemudian ulama itu Mengatakan keluar kamu Kata jinnya Saya mau keluar Tapi saya mau masuk Kedalam tubuh kamu Kata ulama tersebut Silahkan kalau kamu Mau masuk ke dalam tubuh saya Maka kemudian Jin itu keluar dari pasiennya Kemudian masuk ke dalam Tubuh ulama tersebut Tapi hanya sebentar Kemudian keluar lagi Setelah keluar Ditanya Kenapa kamu keluar Kan masuk lagi Ke orang yang Kerasukan tadi Apa yang dibilang Saya tidak akan Tidak akan ada satu jin Dari kekuatan Yang hebat Manapun di dunia ini Yang bisa masuk ke dalam tubuh kamu Kenapa Karena kamu tadi paki Membaca Maka ini akan menjadi Perlindungan bagimu Sehingga kemudian Kamu tidak bisa diganggu oleh syaitan Masya Allah Betul Ustadz dan Ahli sekalian Ahli Uti sekalian Selanjutnya Kita akan lebih bahas Membahas topik yang Lebih Lebih Kali ini Di Fajar Subuh Maka jangan kemana-mana Tetap di Fajar Berkah Pasti Berkah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih